Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabar semua hari ini saya mau review udah guys mau panen glumeria glumeria ya atau seboja balik dan bunga ini banyak sekali jadi point of interest ya atau ditanam di apa namanya di rumah-rumah mewah guys di tamannya guys karena memang sangat menarik dan wangi sekali bunganya dan ini apa saya menanam glumeria ini ya ini banyak sekali manfaatnya ya diantaranya kalau ada orang yang meninggal kemudian mau nyekar guys ini apa ya ya saya memberikannya dengan gratis guys jadi ini sangat bermanfaat di samping juga sebagai tanaman bagaimana tahapan proses untuk panen ini dan kemudian saya tanam gitu kan nah ini saya mengucapkan selamat 233 1440 terutama bagi teman-teman semua atau sahabat yang merayakan dan ibu 17 pasta lebaran saya stay at home atau tinggal di rumah mematkan waktu ribu ini saya akan panen guys sekaligus ini kebetulan sudah mau nyampe lampu guys jadi khawatir juga atau mungkin ada tiang listrik di atas kabel listrik jadi saya harus bakas lagi guys dan ini berkali-kali sudah saya bakas oke guys sebelum lanjut jangan lupa guys supaya video saya ini berkembang YouTube saya berkembang dibantu subscribe like komen dan share guys Terima kasih yang sudah support selama ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan sahabat atau teman-teman dengan tentunya kebaikan kita lanjut guys nah untuk panennya saya menggunakan gergai guys untuk alat pemotongnya supaya rapih ya apa namanya Hai si dahan-dahannya itu tidak patah guys Oke lanjut guys mesinnya saya ada yang bantu nih asisten saya belum sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menanaman yang sekarang memang lagi down lagi merana guys pemasarannya tapi tetap saya menanamnya oke guys plumeria saya yang sebelah kanan sudah gundul ya saya akan terlihatkan bagaimana cara menanamnya ya dari daan-daan plumeria yang dipotong itu guys nanti akan tumbuh lagi nah kalau yang sebelah sini kan masih pendek-pendek ya saya juga punya yang sebelah sini nih tuh itu ada juga tapi masih pendek belum begitu inilah mengganggu kabel listrik atau telepon guys oke oke next guys saya mau nunjukin nih ini tadi potongan dari apa daan-daan plumeria ya yang sudah saya atur sesuai dengan ukuran sudah ditanam guys nah ini seperti ini disenderkan seperti ini aja jadi tidak terkena sinar matahari langsung ya kemudian saya juga tidak kubur itu bagian pangkal bawahnya guys hanya ditancepin dikit aja ya supaya dia tidak goyang nah ini seperti ini guys nanti kalau sudah kurang lebih dua minggu ya itu sudah mulai getahnya pada turun guys nanti baru saya ini ya tambahkan tanah atau media ya yang apa tentunya yang mengandung pupuk guys nah ini seperti ini guys ini yang kecil-kecil nggak saya buang juga nih jadi dibiarkan begitu aja nanti si daunnya ini akan layu akan rontok kemudian nanti akan muncul lagi dunas yang baru guys nah seperti ini nih ini yang pernah saya eksperimen guys itu kurang lebih satu bulan itu pada pada muncul akar dan siap dipindahkan guys tapi kalau dibiarkan begini aja juga nggak apa-apa ya nanti dia akan muncul abu bunga ya seperti ini ini juga saya nah ini yang baru saya pindahkan guys dulu dulu banyak banget ininya bunganya saya pindahkan lagi ke sini ini sebenarnya tinggal dipin ditanam di apa namanya di apa di pot ya atau di taman ya sudah siap ditanam tapi ini lagi berguguran ya kalau apa si daunnya sempet bunganya banyak juga nih ini pada muncul akar kalau yang ini nih kalau ini udah muncul akar nih guys jadi siap dipindahkan seperti ini guys tuh DJ disandarkan begitu aja pastikan ketika apa namanya selama proses pertumbuhannya tidak apa namanya tidak terganggu guys artinya ini temboknya berfungsi sebagai senderannya ya Oke selamat mencoba guys mudah-mudahan bermanfaat ya review saya tentang tentang apa bagaimana cara pengembang biakan pulumeria atau semboja Bali guys nah sebagai contoh ini guys ini ya ini adalah hasil dari apa apa pengembang biakan dengan setiap batang juga nih setiap batang juga nih sudah ada bunganya kemudian ini juga ya udah muncul bunganya bakal bunganya tuh saya tanam di tanahnya nah ini juga ya ini dari batang juga guys tuh Hai jadi banyak udah saya sebar banyak juga yang ada yang minat saya juga juga oke eh sampai disini selesai dulu guys review saya tentang cara pengembang biakan pulumeria atau semboja Bali ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat sahabat lumeria ya jadi jangan dibuang ketika banyak dahannya lebih baik kita bisa memanfaatkan ditanam guys seperti ini oke mudah-mudahan konten video ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan subscribe like comment dan share sampai ketemu lagi di konten video berikutnya jangan lupa guys supaya YouTube saya berkembang tetap selalu dukung ya jangan lupa tekan tombol loncengnya guys jadi eh apa bisa mengikuti terus perkembangan video-video saya selanjutnya jilai taufi kode wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati